assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman teman ini kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melakukan cara stek jadi cara stek ini saya akan melakukan dengan 2 teknik cara yaitu cara stek jambu sama stek jeruk ya jadi stek jambu stek jeruk ini saya akan stek yang utama ini saya gunakan jeruk nipis jeruk nipis ini teman teman bisa gunakan cara stek yaitu caranya sangat mudah kita bersihkan dulu bagian bawahnya ini duri durinya untuk cara stek teman teman bisa gunakan sungkup ataupun gunakan media penutup seperti ini media penutup ini gunanya untuk menyetek atau menancapkan batang agar kita tidak nyungkup jadi ini untuk skala banyak ya teman teman jadi kali ini saya akan melakukan untuk jeruknya ini nah jeruk sama jambu untuk cara steknya nah jadi teman teman yang baru tonton video ini semoga nanti video ini bermanfaat ya teman teman bisa kembangkan dengan cara stek ini nah untuk media tanam yang utama saya gunakan media tanam tanah merah semua teman teman kalau tanahnya misalkan agak kecoklatan atau kehitaman bisa yang penting tanah full jangan kasih skam sama sekali kalau menurut saya nah untuk ini saya sudah sambung berbagai apa saya stek berbagai tanaman ini contohnya nah ini juga saya tancapkan untuk pucuk merah banyak untuk cemara juga bisa ini untuk pucuk merah ini juga bisa nah gimana untuk caranya itu jambu saya sudah stek dua ini bareng dengan yang lain jadi ntar kita akan lihatkan nah itu sudah keluar tonas juga udah bagus ini saya sambung lagi untuk praktekan ke teman teman semua oke kita langsung lanjut nah untuk yang pertama dibersihkan seperti ini teman teman nah ini dilakukan 20 cm dari mulai penyetekan ya nah ini 20 cm seperti ini nah untuk penyetekan kalau teman teman banyak daunnya seperti ini boleh tetapi untuk pertumbuhannya agak lama lebih baik teman teman bersihkan nah bersihkan seperti ini disisakan 4 atau 5 tapi bagian daunnya ini dipotong nah dibersihkan semua ya juga bisa itu tergantung dari teman teman semua ya nah ini caranya seperti ini nah gunanya ini buat fotosintesis kalau mau digundulkan semua bisa contohnya ini seperti ini saya berikan dua trik ya nah ini kita ukur nah ini 20 cm kita potong nah kita bersihkan semua ranting juga bisa itu akan mempercepat pertumbuhan tunas baru jadi monggo tergantung dari teman teman semua saya memberikan dua cara tip nah ini juga sudah saya lakukan untuk jambu kita lakukan juga untuk jambu kita kayak gini nah ini ini 20 cm biasanya ada yang tanya mas apakah milih rantingnya itu bebas atau gimana nah untuk pemilihan ranting saya sambil jelaskan sambil saya praktekan agar video ini enggak terlalu lama ya teman teman nah jadi saya akan lakukan dulu ini saya pembersihan dulu ini saya bersihkan satu yang tidak menggunakan daun sama sekali jadi ntar video kelanjutannya teman teman bisa tonton lagi supaya biar pilih untuk pertumbuhannya bagus yang mana sih yang lantinya banyak atau pengurangan itu sih jadi bisa dipilih sendiri oke ini kita potong seperti ini nah jadi saya sudah buat ini tiga ini dua teman teman ya nah untuk caranya sini mas untuk caranya ini kita lakukan bentar nah ini kita siapkan pisau nah ini mas lihat kan dari sini mas jadi pisau ini nah ini pisau kita bersihkan tadi kan dari gunting teman teman jadi kalau dari gunting itu biasanya kalau gunting itu banyak gram atau kotor yang kotor enggak apa-apa sih kalau setek cuma kan ada gramnya naiknya itu teman teman atau dalam berkarat lah seperti itu ya jadi kita bersihkan seperti ini nah ya itu bebas teman teman ini caranya yang pertama ini kita siapkan juga untuk akarnya biar banyak ya teman teman nah ini yang pertama kita bisa gunakan untuk penyayatan seperti ini nah jadi satu kita sayat ini kita dua ini tiket nah gunanya ini akar biar keluar dari bagian sebelah-sebelah ini nah jadi biar keluar dari sebelah ini yang satu saya enggak saya enggak ada akarnya sama sekali cuma saya akan gerat sedikit enggak apa-apa nah ini kayak gini atau lurus juga bisa bebas teman teman nah yang ini juga saya buat seperti itu saya tanya ini gunanya akar seperti itu teman akarnya lebih banyak yang ini saya tidak gunakan sama sekali ini kita saat sedikit aja pinggirnya nah biar ada kayak gini fokuskan mas nah ini udah ya yang lain juga sudah belah-belah seperti ini ini juga belah seperti ini nah sini mas agak dekatkan mas nah ini saya buat seperti ini ini kita tancapkan seperti ini nah ini diolaskan di bagian sini nah ininya ini memang agak kental jadi biar benar-benar merata ini seperti ini fokuskan mas nah itu jadi kayak gini kita tinggal tancapkan di bagian sini ini kita tancapkan di bagian sebelah sini kita tancap kita tambah sini udah situ aja mas nah ini kita oleskan lagi seperti ini ini kita tancapkan lagi yang ini yang ini juga kita oles seperti ini kita tancapkan lagi yang jeruk juga kita oles semua jadi diolesnya rata seperti ini ini untuk memacu keluarnya akan lebih cepat ya teman-teman nah jadi teman-teman misalkan itu bisa dicoba kita lihat link deskripsi bagian bawah ya nah ini oke jadi ini seperti ini nah ini kita tancapkan jadi seperti itu teman-teman bisa gunakan sungkup buatan seperti ini atau bisa sungkup menggunakan plastik bebas nah untuk perakarannya ini baru saya siram ini jadi agak basah ini ya airnya lihatkan nah itu ini basah air semua teman-teman jadi ini saya rendah seperti ini ini dilakukan kita mulai bertancapkan ini di agak kembang sedikit seperti ini nah sedikit seperti ini ntar kita penyiramannya lagi satu minggu lagi jadi seperti itu tahapannya nah ini kita untuk lihatkan untuk perakarannya yang satu ini jadi agak basah itu teman-teman akarnya sudah gondrong yang satunya lagi nah ini sudah pada gondrong seperti ini nah ini jadi seperti ini untuk pengakarannya sangat degus nah ini ini pemotongan yang sebelah sini ini pemotongan juga sebelah sini nah ini sudah agak mendol-mendol ini daun-daun baru jadi perbandingannya kalau untuk setekan ini teman-teman itu untuk bagian daunnya ini kalau sudah tua baru teman-teman udah mupus dua itu baru bisa ditanam lagi seperti itu ini yang sini aja sudah pada keluar seperti ini teman-teman nah ini fokuskan mas nah itu udah keluar-keluar seperti ini ya jadi perakarannya itu seperti ini bagian atasnya ini juga keluar akan keluar tunas bagian ini jeruk juga sudah pada keluar akar jadi seperti itu caranya tetapi untuk pemindahannya nanti kalau mau dipindah teman-teman jangan dicabut seperti ini kalau mau dipindah nanti teman-teman nunggu medianya ini itu kering kalau kering teman-teman bisa apa aja namanya bisa ditaruh ganti pot seperti itu nah jadi seperti itu caranya sangat mudah teman-teman ini untuk contoh bujuk merah bisa teman-teman lihat juga ini yang sudah berhasil kita lihatkan dulu ini kita bongkar ya ini pucuk merah ini sudah usianya sudah satu bulan teman-teman untuk perakarannya ini teman-teman lihat sendiri ini kita akan lihatkan dulu nah pucuk merah teman-teman bisa gunakan ini mas disini mas nah untuk perakarannya juga sudah banyak banget seperti ini teman-teman nah jadi usia satu bulan teman-teman sudah bisa tanam kembali seperti ini ini untuk perakaran bujuk merah bagus seperti ini ya akarnya gondrong nah untuk tancapannya seperti ini jadi teman-teman bisa coba di rumah ini sudah mulai agak mupus ya pokoskan mas nah jadi agak mupus seperti ini akarnya sudah gondrong jadi seperti itu oke oke jadi cukup sekian oke cukup sekian terima kasih buat teman-teman semua semoga mencoba di rumah berhasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah semoga pada berhasil ini perakaran juga bagus sudah pada bagus semua terima kasih selamat mencoba